Salam sejahtera Diterima oleh Nalar Tetapi ini benar Alkitabia Tuhan yang roh Menjadi Tuhan yang fisik Sudah secara Kalau yang duduk manis di tahta surga itu Ini perkataan saya ya Ilustrasi saya ya Istilah dari saya ya Allah yang duduk manis di tahta surga itu disebut Allah Sedangkan Allah yang berkarya kesana kemari itu disebut Tuhan Clear? Maka Yohanes 1 ayat 1 In the beginning The worst word pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Firman inilah Tuhan Yang berkarya Sementara Allah itu yang duduk di tahta surga Firman sama Allah pasti satu Karena satu roh ya Atau 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13 Oke clear dulu Jadi Tuhan yang pertama kali berkarya siapa? Firman Ya Ya Tuhan itu empat kali Ya lima kali ya Tuhan itu lima kali Berkarya ya Empat kali sebagai roh Satu kali sebagai fisik Maka Tuhan yang roh itu menjadi Tuhan yang fisik Cuma satu kali Pertama adalah Firman Firman itu roh tentu saja Berkarya di dalam Hikmat Ya Amsal 8 ayat 22 Kemudian Penciptaan surga Koloses 1 ayat 16 Kemudian Bumi belum berbentuk Samudera raya Amsal 8 ayat 23 24 Kemudian segala sesuatu Di dalam Yohanes 1 ayat 3 Itulah karya Firman Kan Firman itu Allah yang berkarya Itulah Tuhan Karya Tuhan Ya Sebagai Firman Empat Lalu yang Kelima Karya Tuhan Sebagai Yahweh Membentuk bumi bulat Di dalam kejadian Dua ayat Ayat 4 Demikianlah Riwayat Penciptaan Bumi bulat Oleh Tuhan Allah Ya Clear Jadi pertama kali Sebagai Tuhan itu Firman Nomor 2 itu Yahweh Nomor 3 Kita lompatin dulu ya Sekarang nomor 4 Nomor 4 itu Yesus yang Yang sebagai Tubuh kemuliaan Ya Berkarya Memilih Paulus Memilih para nabi Dan menurunkan Wahyu Di dalam kitab Yohanes Yang kelima Yang kelima adalah Anak domba Itu Tuhan juga ya Yaitu Di dalam Harmageddon Harmageddon Apa itu Pertama kali adalah Pengangkatan orang percaya Kedua Harmageddon Ketiga Kerajaan seribu tahun Keempat Gog dan Magog Kelima Kiamat Kenam Penciptaan Bumi baru Langit baru Surga neraka Surga diturunkan Negara neraka Diciptakan Kelima penghakiman terakhir Lalu Yang ketiga Yang tadi kita lewati Adalah Tuhan yang roh Menjadi Tuhan yang fisik Yesaya 43 Ayat 10 Ya Aku dibentuk Hanya Satu kali Sebelum aku Tidak ada Allah dibentuk Setelah Setelah itu Dan sesudah Aku tidak ada lagi Artinya Allah dibentuk Itu hanya satu kali Yang dibentuk Itu yang mana Sayang Tuhan Yahweh Yahweh yang roh itu Tuhan roh Menjadi Tuhan yang manusia Tuhan yang manusia itu mana Yesus fisik Yesus fisik manusia Disebut Tuhan Pak Iya Tapi Sebagai Allah yang berkarya Makanya Yesus berkata Yohanes 13 Ayat 13 Memang benar Aku guru dan Tuhan Yesus sendiri berkata Aku itu guru dan Tuhan Maksudnya Sebagai fisik manusia Aku itu Allah yang berkarya Disebut Tuhan juga dong Betul Nanti aku pun jadi Tuhan Ketika aku roh Paham gak Ya Ketika aku fisik manusia Pun aku ini Tuhan Tapi dalam pengertian Allah yang berkarya Ketika kelah aku naik ke surga Aku juga Tuhan dalam arti Roh Jadi clear Tuhan yang roh Menjadi Tuhan yang fisik Lalu mati disale bangkit Kembali lagi menjadi Tuhan yang roh Padat singkat dan clear Bapak Pahaman seperti ini Tidak bisa dipahami oleh siapapun Kalau Anda tidak Beriman menyembah Kepada Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Anda para penyembah Allah segitiga Anda para penyembah Tritunggal Maha Sesat Mustahil kamu bisa paham ini Bahwa Bahwa Tuhan yang roh Ya Menjadi Tuhan yang fisik Anda tidak akan paham Tuhan yang roh Kembali Tuhan yang fisik Lalu bangkit mati disale Balik lagi jadi Tuhan yang roh Segala hormat kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin